Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Dua raksasa China Dua mobil terbaik China Sudah resmi masuk Indonesia Keduanya akan bersaing sengit Adapun mobil yang dimaksud adalah BYD Dolphin dan Wooling Cloud EV Keduanya merupakan mobil yang sangat laris di pasar global Terlebih lagi, BYD Dolphin saat ini Dinobatkan sebagai salah satu mobil paling aman di dunia Bandrol harga Antara keduanya hampir sama Begitu pula dengan dimensi, fitur, teknologi, performa, dan spesifikasinya Lalu apabila dikomparasikan antara BYD Dolphin dan Wooling Cloud EV Mana sih yang lebih baik dan lebih layak ada di garasi rumah teman-teman sekalian Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Tentu kita wajib bandingkan Komparasikan desain dan dimensi Interior dan fitur performa Serta spesifikasi lengkap dan harga antara kedua mobil tersebut Nah, buat yang mau tahu jawabannya Mana sih yang terbaik di antara keduanya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama, kita bandingkan dulu dari segi desain dan dimensinya ya Untuk soal dimensi Wooling Cloud EV punya panjang 4.295 Lebar 1.850 Dan tinggi 1.652 mm Dengan wheelbase 2.700 mm Jadi, Wooling Cloud EV termasuk mobil listrik Yang ukurannya masih ringkas Nggak terlalu besar Lebih gampangnya Sebagai gambaran Dimensi Wooling Cloud EV hampir sama juga Dengan dimensi Toyota Avanza Lalu, jika dibandingkan dengan dimensi BYD Dolphin Ukuran Wooling Cloud EV memang lebih bongsor dibandingkan BYD Dolphin Tapi beda tipis BYD Dolphin punya panjang 4.290 Lebar 1.770 Dan tinggi 1.570 mm Dengan wheelbase 2.700 mm Sehingga dapat disimpulkan Wooling Cloud EV sedikit lebih panjang, tinggi, dan lebar Tapi wheelbasenya sama dengan Dolphin Dengan demikian, ruang kabin Wooling Cloud EV tentu akan terasa lebih lapang Dan leluasa dibandingkan BYD Dolphin Oke, berikutnya Kita bandingin yuk Dari segi interior dan fiturnya ya Pertama, kita cek dulu ya Interior dan fitur Dolphin Pada bagian kabinnya Design dan suasananya sangat luar biasa Mewah, nyaman, bersih, dan futuristik ya Seperti yang telah kami sampaikan Mobil ini punya layar berukuran besar Yang dapat berputar 180 derajat Dan bagian kabinnya juga sangat bersih ya Karena tombol-tombol pengaturan Semuanya sudah terintegrasi di bagian ini Dan memiliki pengaturan yang cukup unik Yaitu dengan cara Di slide, bukan ditekan tombolnya Di bagian konsol tengah mobil ini juga Tampilannya unik dan tentu dong Sudah dilengkapi dengan wireless charger Lalu, material dari mobil ini Sangat lembut, benar-benar soft Mewah, dan tentunya nyaman ya Dan, untuk fitur selamatannya Mobil ini sudah dilengkapi Dengan advanced driver assistant system Atau ADAS Yang sangat baik Dan tentunya Jangan ragukan lagi Untuk tingkat selamatannya Karena mobil ini Sudah dinobatkan sebagai mobil Yang paling aman di Eropa Dan berhasil mendapatkan bintang 5 Dari Euro NCAB Berikutnya, kita cek ya Interior Dan fitur Cloud EV Nah, kalau untuk Cloud EV Gini interior dan fiturnya Untuk tampilan interiornya Pada kabinnya Terlihat keren Elegen dan mewah Apalagi Sudah ada fitur Ambient light 256 warna Dan Tidak hanya itu Namun juga pada bagian atapnya Hadir panoramic sunroof Yang menambah kesan mewah Pada kabinnya Lalu, pada bagian tengah dashboardnya Terdapat head unit Dengan model floating yang sangat besar Yaitu berukuran 15,6 inci Mobil ini juga sudah menggunakan Sistem operasi link OS 2.0 Dengan desain baru Dan terhubung secara remote Melalui aplikasi Dan Untuk bisa mengatur fiturnya Cukup Dari smartphone pengguna saja Seperti Navigasi Menghidupkan mesin Serta AC Dari jarak jauh Dan Di depan pengemudi Terdapat Meter cluster Berukuran 8,8 inci Lalu Konsol tengahnya Dilengkapi Dengan bantalan Pengisi daya Mirkabel Dua tempat cangkir Dan sendara tangan bawahnya Juga terdapat Kompartemen yang luas Dan Untuk jok pada baris depan Terlihat sangat modern Namun simple Sedangkan Untuk jok baris kedua Memiliki fitur Yang sangat keren Karena punggungnya Dapat dimiringkan Alhasil Dapat meningkatkan kenyamanan penumpang Apalagi jok depan Dapat dilipat Menjadi Dua tempat tidur Dan Untuk fitur selamatannya Mobil ini Telah dilengkapi Dengan sistem Advanced Driver System System Berikutnya Kita bandingkan Dari segi mesin Performa Dan Spesifikasinya Pertama Kita cek dulu Spesifikasi Dari BYD Dolphin BYD Memiliki Dua varian Dolphin Yaitu Extended Range Dan Standard Range Untuk varian Extended Range Dibekali dengan Batere Lithium Iron Prospect Atau LFP 60,48 kW Yang dimana Memiliki torsi maksimum Sebesar 310 Nm Dan tenaga 150 kW Atau setara 201 hp Dan memiliki Jarak tempuh Sejauh 490 km Kemudian Untuk varian Standard Range Telah menggunakan Baterai 44,9 kW Dan memiliki Tenaga Serta torsi Yang sama Dengan varian Extended Range Namun yang berbeda Adalah jarak tempuhnya Yang dimana Mobil ini Punya jarak tempuh Sejauh 410 km Berikutnya Kita cek yuk Gimana dengan Cloud TV Oke Berikutnya Bicara soal mesin Performa Dan spesifikasi Mobil baru Wuling ini Dapat Maksimum tenaga Sebesar 136 hp Dengan torsi maksimal 200 Nm Sedangkan Untuk baterainya Diproduksi Oleh Lizo Voting New Energy Teknologi Lalu Punya opsi Jarak tempuh Sejauh 460 Hingga 505 km Lalu Untuk baterainya Sudah disupport charger Goros 20V Yang memiliki Kemampuan pengisian daya Force charging Yaitu Hanya butuh waktu 30 menit Dari kondisi 30% Hingga 80% Gimana Dari perbandingan ini Apakah Sudah bisa disimpulkan dulu Mana menurut teman-teman Yang lebih oke Terakhir Kita bandingin ya Untuk perbandingan harganya Terkait harganya Saat ini BYD Dolphin Dipasarkan di Indonesia Dengan banderol harga 425 juta rupiah Sedangkan Untuk Wuling Cloud EV Belum ada info harganya Namun Karena Wuling Cloud EV Kelasnya Di atas Wuling Bingo EV Yang saat ini Dijual di Indonesia Seharga 317 Hingga 372 juta Maka dipastikan Harga Cloud EV Akan di atas Bingo EV Dan Prediksi kami Harganya akan berada Di rentang harga 400 Hingga 500 juta rupiah Iya Jadi itu Komparasi antara BYD Dolphin Dan Wuling Cloud EV Nah Jadi gimana Kira-kira teman-teman Pilih yang mana Antara keduanya Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu lah Info update Antara Komparasi Wuling Cloud EV Dan BYD Dolphin Oke Masih banyak menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video